Putusan Magamah Konstitusi soal batas usia Capres-Capres ternyata masih berbuntut panjang. Muncul dugaan adanya kesepakatan antara Almas Saki Biru dan keluarga Presiden Jokowi Dodo yang keakhirnya muncul putusan tersebut. Salah satu yang memunculkan dugaan tersebut adalah Deni Indrayana. Namun hal ini dibantah oleh kubu Almas Saki Biru. Melalui kuasa hukumnya Almas menyatakan bantahnya tersebut. Untuk menindai lanjuti hal tersebut kuasa hukum Almas mengirim surat ke sejumlah lembaga termasuk di dalamnya partai politik hingga lembaga intelijen. Hal ini dimaksudkan untuk mencari bukti apakah ada kesepakatan seperti yang dituduhkan sejumlah pihak tersebut. Dan apabila memang ada wajib menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kirim ke sembilan partai yang ada di parlement, kemudian ke BAKIS, ke BIN, ke BAKINTEL. Ini dalam rangka kita ingin mengorek adakah dokumen perjanjian atau saksi yang menunjukkan bahwa ada persokongkolan jahat antara Almas dengan Pak Jokowi atau siapapun terkait pulusan 90. Karena apapun sayap laku yang disini yang menjadi kuasa hukum merasa tidak ada. Dan itu murni ilmu hukum. Karena kita ini sidang DMK bukan hanya sekali ini. Berkali-kali dan pernah menang 4 kali DMK. Dugaan ini muncul karena dengan adanya putusan MK tersebut memuluskan langkah Gibran menjadi calon wakil presiden. Bahkan kini Gibran berpeluang dilantik sebagai wapres setelah bersama Prabowo unggul dalam penghitungan suara sementara.